Halo Mas Tora, apa kabar nih? Baik, selamat datang di Baknekan DETIKOM nih Terima kasih Gimana nih, udah sehat? Udah kembali beraktifitas lagi? Udah mulai beraktifitas kembali, terus sehat alhamdulillah selalu Gimana nih, sekarang kesibukannya udah lagi mulai disibukin sama apa aja nih? Kalau sekarang sih emang lagi konsentrasi di promo ya Promo Warkop, lagi jalan lagi gencar, kita lagi muter-muter kesana kesini Lagi mencoba berbagai macam jenis-jenis promo yang baru juga Kayak misalnya kemarin ada jualan tau bulet Terus kemarin juga kita sempat kerja bakti sama tim Oranya Teman-teman juga sempat jualan kopi di CFD dan sebagainya kayak gitu Setelah mungkin banyak yang bertanya-tanya setelah kemarin kan sempat jadi perbincangan nih Mas Tora sendiri pernah kebayang gak sih ngalamin hal yang kayak gitu? Bisa dong di tengah ada kesibukan yang lagi banyak banget kerjaan kayak gitu juga? Pastinya gak kebayang sama sekali ya Pas kejadian juga saya lagi siap-siap mau promo Warkop juga Kalau gak salah kedetik juga kalau gak salah Itu hari pertama saya pas mau pergi tiba-tiba Saya mempersiapkan diri banget malamnya tidur yang nyenyak Biar besoknya fresh Kalau ditanya apa segala macem saya bisa jawab dengan cepat kayak gitu-gitu sih sebetulnya Nih mungkin dari permalasan kemarin mungkin kita ngelas ke belakang Yang banyak yang ditanya-tanya soal dumolid Iya Yang jadi pembicaraan Iya Sebenarnya kalau bisa dijelasin kenapa sih awal mulanya gimana sih Akhirnya mas Tora tuh pake bisa kesandung sama masalah Kalau dumolid sebetulnya aku udah kenal dumolid dari dulu ya Dari SMA saya udah pernah nyobain yang namanya dumolid dulu Terus belakangan ini saya emang kerjanya lagi lumayan gila-gilaan Pagi ketemu pagi, pagi ketemu pagi dan saya kadang butuh tidur Ini yang aneh sekarang nih ya Saya kalau capek malah gak bisa tidur Biasa orang kalau capek kan tidur Iya Jadi kalau capek gak bisa tidur Mimpinya tuh kerja Mimpinya tuh pokoknya dalam tidur melek Wah capek gitu Tidur lagi melek gitu Tidur dia gak pernah nyenyak gak pernah lelap gitu Terus aku pikir Dulu gue sempet pake Kayak gini-ginian gitu Kenapa gak gue coba lagi aja gitu pake Sebetulnya aku pake buat tidur doang sih Emang itu ngebantu banget Apalagi Saya minim pengetahuan soal apa Kalau mau tidur seharusnya lo pake obat apa Saya pernah pake lelap Tapi gak fungsi Nah makanya saya nyoba Kembali lagi kesitu Salah sih emang harusnya Emang harus ke dokter Cuman saya gak pake kesitu Tapi kalau mas Tora sendiri awalnya Sebenernya tau gak sih Kalau sebenernya Itu kan termasuk obat yang bisa dilarang Keras Dan harus ada siap dokter segala macemnya Sebenernya tau gak sih awalnya kayak gitu Mungkin tau kali ya Cuman emang cari simpelnya aja gitu Kalau ke dokter kan butuh waktu Butuh 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 Nyempetin deh kalau ke dokter itu Dari dokter harus ke apotik dulu beli Ini kan kadang kita dapet Bisa aja dimana-mana ada yang nawarin gitu Wah yaudah deh lumayan Buat pake buat tidur Aku pake gitu Kan kemarin sempet dipertanyakan Karena mas Tora juga mengetahuan sebuah penyakit Sindrum Toret gitu Iya Ini ada efeknya gak sih memakai kayak gitu Sebetulnya ada Sebetulnya ada efeknya Jadi sindrum Toret itu Saya sendiri baru tau belakangan Berapa tahun terakhir saya tau dari HBO Saya lagi nonton film Ada seorang guru taman kanak-kanak Yang memiliki sindrum yang sama kayak yang saya punya Dan saya baru tau itu ada penyakitnya Tadinya saya pikir geblek aja Bisa golek-godek Bisa gini-gini tangan bisa gini-gini gitu kan Tadi saya pikir geblek aja Cuman begitu saya nonton film itu Wah makin kesini ini penyakitnya gue ngerti nih Ini yang gue alamin selama bertahun-tahun ini penyakitnya gitu Dan kebetulan penyakit sindrum Toret yang aku dapet ini turunan Jadi turunan dari bapak ke saya Bapak dapet dari kakek Kakek ke bapak ke saya Saya buka langsung kan Sekarang kan zaman udah gampang Apapun sebetulnya kita bisa ngobatin diri kita sendiri Asal kita mau ribet Aku nyari di wikipedia Liat wikipedia tuh komplit semua Sampai obat-obatnya juga komplit Aku pernah telepon kakak aku yang dokter Eh kalo aku pake obat-obat kayak gini gimana Jangan Ini berbahaya Mungkin kadarnya beda kali Aku bukan Toret yang Jadi Toret tuh Ada macem-macem Ada yang emang heavy Heavy Toret tuh yang Lu ga ada isret Jadi sehari-hari sih Bisa kaya gitu-gitu terus-terusan Bukan ayan ya Ini Toret Itu bisa terus-terusan Kalo gue kebetulan mild Toret Dan emang pengobatannya itu Harus menggunakan obat-obat penenang gitu Mungkin karena gue merasa nyaman Makanya gue gunain gitu Sampai akhirnya Nekat berani Sempat menyesal ga sih Nyesal sih pasti Pasti nyesal gitu Tau gitu aku tetep pake obat batuk Biasa aku kalo mau tidur pake obat batuk Soalnya kalo ga OBH Pake formula Tapi ya Ya tau Ya ga tau sih sebetulnya Aku pikirin juga kalo toh Memang Masuknya ke salah guna Aku pikirin bukan salah guna yang berat Gitu tadinya Karena Ya Cuma obat begitu doang gitu Menurut aku ya Menurut aku pada saat itu gitu Iya Makanya sih kalo nyesal Nyesal banget Sepat ga nyangka Cuma karena obat Permasanya bisa ditanggap sepelek Cuma karena obat Tanpa resep Biar akhirnya bisa ke polisi Sebenernya iya Sebenernya ada Pemikiran Waduh kok gini doang Jadi Seberat ini Gitu Saya sempet ngomong sama istri saya juga Cuma gini doang Kok kayaknya lebay banget sih Sampai gini Cuman ya ga tau ya Emang itu ada proses hukumnya sendiri Ternyata Dan selama 5 hari Bisa bilang dapet pelajaran Banget 10 hari 10 hari Di polisi Di RSKO Apa sih yang banyak Tauh alamin Ya mungkin orang di luaran ga tau Yang Tauh rasain di dalam Karena kondisi Tauh keliatannya happy ya Ya aja Yang rasain Pasti kalo dibilang nyesel Pasti ada nyesel Pasti ada nyesel Kesel juga Pasti ada kesel gitu Ngapain gua simpen-simpen kayak gini ya Terus yang paling gua rasain Ada kangen ya Gua kangen sama Anak-anak gue Kangen sama istri gua Yang paling berat sih Kangen sama anak-anak sih Kalo Mika Soalnya rajin dia Tiap hari nulis surat Terus kan Nulis surat Kita sendiri Ape deg-degan gitu Wah udah tulis lagi Tulis lagi deh Sampai deg-degan Cuman yang bikin kangen sih Sebetulnya lebih ke Anak-anak sih Itu parah gila Jenaka Kelucuan jenaka Jenaka Semua aku Nabilah, Keira, Kuina, Nayara Jenaka semuanya tuh Ternyata memiliki arti tersendiri buat gua gitu Kan Selama lo Di pemberitaan Anak-anak ngerasa terpukul Ngeliat Bab ayahnya Iya Di peralukan seperti itu Lo sendiri Perasaannya gimana? Gua Dua anak gua sempet nyemuk ya Waktu masih di dalam itu Dua anak gua sempet nyemuk Mereka nangis Malah gua yang nenangin gitu It's okay Gapapa gitu Gua bukan pake Kalo menurut aku ya Waktu itu ya Aku gak pake narkoba Aku cuman Kepleset obat Ini sebetulnya Aku gunain buat tidur Aku kasih penjelasan ke anak-anaknya Gua buat tidur Gini-gini Terus Mereka ngerti Akhirnya mereka berhenti nangis I'm okay Gua baik-baik aja Terus Berdoa aja Biar aku cepet kelar dari masalahnya Gitu sih Sarang-tara tuh pernah nangis gak sih? Nangis? Ternyata bisa juga nangis Jadi pas hari keberapa Gua dapet gambar Sebuah gambar gitu Gambar Anak kecil waret-waretan Gua pikir gambar jenaka ya Ada warkop Kasino Duno Indro Terus Ada gue Bab Pake baju ayam Gua nangis pas liat itu Ini anak gua aja Sempet-sepetnya mikirin Eee Apa Gambar warkop Ini pasti lagi mikir gua Lagi promosi warkop gitu kan Tapi ternyata yang gambar bukan anak gua Yang gambar pengenakan gua Gak jadi nangis so gitu Kesel Sialan Tapi gapapa sih lucu emang 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 gambar itu ngebantu banget Apa Gua concern juga sama temen-temen gua yang di luar Kayak Siapa Abi Vino Om Inro Mereka akan pincang gak ya Kalo gak ada gua Ngerasa gitu gitu Kayak gua misalnya Kita promo Tiba-tiba Vino harus kemana gitu Itu kita tetep ngerasa pincang Iya kan Karena emang Entah gimana Kita berempat itu Udah menjadi satu-satuan Di reborn ini Itu Itu salah satu kelebihan Dari film ini Yang kita bikin sama-sama Selain Mungkin lu setiap malem Kalo bisa dibilang Setiap malem Bisa sama istri Sama anak-anak Iya Dan ini lima hari Mungkin gak gampang Sendirikan Sangat gak gampang ya Biasa Tidur belakangnya Mika gitu Kalo kemarin pas tidur Pas nengok Pak Toto Ada temen saya di dalam Pasti Wah kok dia gitu Kan kadang kita suka kebangun-bangun kan Kalo tidur kan Apalagi tempat yang baru Dan tidak biasa gitu kan Saya tidur pada belakang Terus saya nengok belakang Wah kok beda gitu Itu sih pasti Pasti kepikiran terus sama Mika Untuk Sekarang kan mungkin bisa dibuatkan Lu mengembalikan Sekarang semuanya mengembalikan Iya Nama baik dan segala macemnya Apa sih yang lu lakuin Supaya lu nunjukin kanak-kanaku Gue ini ayah yang baik loh Gue ini suami yang baik Kalo Nunjukin Gue gak pernah nunjukin gitu ya Gue Apakah gue seorang ayah yang baik Atau bagaimana gitu Gue selalu bermain sama mereka Sebagai teman Tapi Boleh sih ditanya ke anak-anak Apakah gue Anak yang Ayah yang baik Atau bagaimananya Mungkin mereka lebih tahu Dari pengalaman yang gue berikan kepada mereka Gitu Untuk membersihkan nama Gue sampe sekarang sih gak kepikiran Buat membersihkan nama Yang jelas gue Ada sekarang Buat warkop Untuk saat ini gitu Sebulan ke depan Gue akan berusaha terus Untuk Bersama warkop Mungkin kelima anak Dari Ada yang remaja Kecil Sulit gak sih Untuk Memberitahukan Ini tuh gak seburuk Yang diberitakan Ada kesulitan sih pasti ya Tapi gue gak apa-apa Gue seneng Kalau ini emang Kedengerannya buruk Gue lebih seneng gitu Jadi anak-anak akan takut Untuk mencoba hal yang sama Kayak gue gitu kan Jadi mereka Kalau mau ngapa-ngapain Mungkin Ada baiknya mereka Bertanya dulu sama kita Gitu Gue sih lebih seneng Kalau ini Mereka berpikir Bahwa ini Hal yang buruk Sekarang kan Bisa dibilang Dalam langkah pengobatan Mengobati semuanya Apa sih kegiatan lu selain Mungkin Di sela-sela kesibukan Untuk menghilangkan semuanya Kayak obat-obatan Ketergantungan lu sama Obat yang kemarin itu Apa ya Kesibukannya Paling isi promo doang Terus Mulai olahraga lagi di rumah Belum pergi ke tempat gym sih Temen olahraga di rumah Push up Sit up Sama ngakat-ngakat gitu doang Udah gitu doang sih Belum kepikiran yang lain lagi Paling main sama Jenaka Setiap saat Ada yang bikin Akhirnya bikin takut Untuk melakukan sesuatu gak sih Setelah kesan lu bisa dibilang Ini kan masalah sepenuh Tapi akhirnya bisa bikin Ketakutan untuk melakukan sesuatu Ya mungkin sekarang Lebih was-was kali Bukan was-was Lebih Apa Gue bikin tahu gitu Misalnya Hari ini Ada promo kesini Oke promonya ngapain aja gitu Gue Pengen semuanya lebih jelas aja Kalau sekarang Untuk menghadapi semuanya Sekarang bisa dibilang Kasus hukum juga masih berjalan Iya Apa nih yang Lu persiapkan untuk Mungkin ke depannya Sekarang kan bisa dibilang Penangguan penahanan Iya Untuk ke depannya ini Kayak gimana apa yang lu Persiapin buat Persiapan Persiapan diri Kan belum ketahuan Untuk kesus hukum selanjutnya Persiapan diri sih Sebetulnya Hampir bisa dibilang Gak ada ya Cuman Sehat aja sih Yang penting sehat Kalau sekarang ini sih Pramika kuat banget gak sih Bat lu untuk menguatin Kuat banget Mika tuh kuat banget Dari hari pertama Dia hari kedua Sebetulnya udah boleh pulang Tapi dia tetep menungguin gue Kita sama-sama nginep di kantor polisi Hari ketiga Dia pulang Hari ketiga gue pulang Eh Mika pulang Gue masuk Nah dari saat itu Mika selalu ada gitu Walaupun Sebetulnya bukan jam besok Tapi kadang disuka maksain Biar masuk Ada di dalam situ juga Terus Apa ya Begitu di RSKU juga Surat-suratan gak pernah berhenti Dari Mika itu Terus-terusan dia nulis surat Terus-terusan dia ngabarin Apapun yang terjadi di luar gitu Kayak misalnya saya dengar Saya bersama Tora Ada Ride for Tora Ada beberapa temen yang Buat gitu Saya juga tau aja dari Mika tuh Karena saya gak tau apa-apa sebelumnya Itu Makanya Mika Makin cinta lah Saya Makin cinta sama Mika Isi suratnya apa sih Kau beliau itu Setelah 5 hari itu Apa aja Tadinya Surat Ya awalnya surat Kayak biasa anak SMA lah Pacar-pacaran Pakai surat gitu Gue juga sendiri ketawa gitu Sebetulnya Ini aneh banget sih gitu Sampai ke titik ini titik yang aneh gitu Tulisan jelek semua kan Kita gak pernah megang pulpen Kita megangnya handphone Iya kan Sementara handphone gak boleh Tulisan jelek semua Terus akhirnya Hari kedua Mika mulai Nulis per jam Jadi Jam 11 Gue ngapain Jam 8 Nganterin anak Jam 11 ini Jam 12 makan siang Makan ku ini Gini 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 Gitu Akhirnya Mulai menetel gitu Per jam Dan sekarang surat-suratnya Masih disimpan Masih disimpan Masih disimpan Itu lucu lagi Kita Di jaman yang gak pernah surat-suratan Akhirnya kita nulis surat lagi Itu Suatu yang Amazing Amazing Suatu yang gokil lah kakaknya Gokil lah Gak kepikir Mungkin Terakhir untuk pesan Setelah lu Ngelewatin semuanya ini Pesan lu buat mereka Mungkin sekarang juga banyak Teman-teman artis yang Terjirat nakabani Pesan lu apanya Supaya gak ada lagi lah Di gini Hiburan yang Pesannya yang lurus-lurus aja lah Mungkin lu gak Dan sekarang Udah pake resep dokter dong? Udah Sekarang pake Dari dokter langsung Dari RSKU Ada obatnya Atau mungkin ada trafi lain Yang mungkin berbeda? Kalo sekarang Ini masih dalam berobat jalan ya Gue harus WSG ya Kepala ya Di apa Bukan WSG Di apain sih? City scan City scan City scan Kepala itu kemarin lagi Meminta waktunya untuk City scan Belum dapet Iya Kemarin baru di cek Ginjalnya Terus Nunggu jatuh Nunggu jatuh City scan Baru nanti Pengobatannya berikutnya Saya belum tau apa sih Sebetulnya Apa nih yang belum lu bisa lupain Dari pengalaman 10 hari kemarin? Hmm Yang bakal terngiang banget Ternyata Ternyata banyak temen-temen yang Di dalam itu Mereka Bener-bener luar biasa Belajar ketambahannya Jadi banyak dari mereka yang Tambah Menerima cobaan Yang kayak gini Itu sih yang Yang gua Gua salut Sama beberapa temen-temen Yang di dalam itu Oke Mas Trora Terima kasih udah mampir Sama-sama Semoga semuanya bisa selesai Kasus kumnya juga bisa selesai Dan filmnya Bisa Mantap Mantap Sama-sama Makasih Kak